Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sermul Apa kabar hari ini Sobat S-Mul Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita Amin Nah kali ini saya akan memberikan tutorial sekaligus kabar gembira Apa itu? Nah sekarang Google Meet telah terintegrasi atau tersedia di Gmail Jadi setiap kita yang mempunyai akun Gmail Otomatis punya kesempatan atau memiliki kesempatan untuk membuka pertemuan online dengan Google Meet Kalau kemarin kan kita harus install, harus pakai G Suite Kali ini kita hanya tinggal integrasi di Gmail kita Nah gimana keseruannya akan kita bahas di tutorial kali ini Tapi untuk mendukung channel ini silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video berikutnya Oke? Kita simak aja Google Meet Google Meet kini tersedia di Gmail Jadi di Gmail kita akan terintegrasi langsung dengan Google Meet Nah ini rapat video dengan fitur text otomatis dan berbagi layar hingga maksimum 100 orang Nah ini kalau kita pakai yang free Sedangkan kalau kita pakai daftar lewat G Suite dulu Kita bisa sampai 250 Tergantung nanti premium atau basic yang kita daftarkan Nah tapi ini Alhamdulillah mulai sekarang ini Dari Google sendiri memberikan fasilitas di Gmail itu memberikan fasilitas gratis untuk Google Meet Nah ini coba kita lihat apa aja fiturnya seperti tutorial yang saya buat sebelumnya Itu ada cara membuat akun Google Meet lewat G Suite Juga tutorial bagaimana menggunakan pertemuan dengan Google Meet lewat Android Nah ini kita lihat kalau kita sekarang sudah terintegrasi di email kita Otomatis kita bisa disini ada fitur mulai rapat dan gabung dengan ke rapat Kalau kita coba dulu kita buka yang mulai rapat Kita klik Di dalamnya itu langsung seperti di tutorial sebelumnya Ini sudah tampilannya mirip juga dengan aplikasi video conference yang lain Nah ini sudah langsung terlihat di layar Ini ada video Nah ini untuk mode-unmode atau on dan off speaker Ini untuk menayangkan video atau tidak Terus disini jika kita ingin bergabung rapat tinggal gabung rapat Kita klik gabung rapat sedangkan untuk presentasi Kita presentasikan nanti ada share screen atau share windows yang sudah aktif Nah ini fiturnya dari chrome tab atau your entry screen atau aplikasi windows Kalau kita coba buka salah satu aplikasi windows yang sudah aktif Tinggal kita klik disini lebih aman karena kita tidak harus buka folder Tapi kalau share screen kita belum buka aplikasi windows yang ingin kita tampilkan Kita harus buka-buka folder Kalau ini coba ini yang sudah terbuka dari layar monitor saya ini ada Misalkan saya buka dari sini Salah satu ya Ini tinggal sudah saat kita ingin presentasi Tadi ini langsung otomatis nanti masuk ke screen Dan dilihat oleh pemirsa yang lain atau audien kita Nah ini sudah Nah ini stop sharing Kalau kita ingin stop Ini kalau sudah seperti ini berarti sudah tampil di monitor audien Lalu kita sembunyikan atau stop sharing Kita kembali ke awal Dan bagaimana kalau kita sekarang Pengen memberikan undangan atau link dari pertemuan kita Tinggal saat kita tadi mulai meet kita pertemuan Ini kita klik detail rapat Nah disini sudah ada info akses Ini link ini yang bisa kita salin dan kita share ke lewat email maupun lewat WA Nah cukup mudah bukan Ini sangat simple Karena sudah terintegrasi dengan email Dan keamanan email juga terjaga dari Google Kalau kita membuatnya pakai Gmail Karena ini fasilitas dari Google Seolah ini juga lebih aman Dari yang lain Nah semoga begitu Amin Kiranya tutorial pendek ini cukup sekian Terima kasih Salam sehat dan sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh